Dan selanjutnya kami undang maju ke depan pasangan calon nomor urut tiga untuk menyampaikan pernyata penutupnya. Mohon tenang, waktunya dua menit kami persilahkan. Terima kasih, saya dan Mas Peram insya Allah bakal jadikan kota global. Megapolitan yang progresif dan berkeadilan. Kita pastiin semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Tata kelola pemerintah yang responsif dan manusiawi. Genzi dan milenial gak perlu khawatir, kami akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat. Mulai dari public speaking hingga literasi finansial. Kami buka selebar-lebarnya ruang kreativitas untuk mengembangkan bakat serta tetap memastikan adanya layanan kesehatan mental yang bersahabat. Kami berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif. Di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesehateraan, gaji yang layak, dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Mari kita bersama-sama menjadikan Jakarta rumah yang merangkul untuk semua. Dari rusun sederhana hingga apartemen mega. Jakarta yang mendukung, mendengar, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk belajar, bekerja, berkarya, hidup lebih baik. Insya Allah hidup di Jakarta akan 3B. Berdaya, berkeadilan, berkelanjutan. Karena inilah saatnya Jakarta menyala. Mas, sebelum kita pulang, sebelum kita pulang kita tinggalin pantun buat warga Jakarta. Nikita Mizarni, Nikita Wili. Nikita berdua bakal bikin Jakarta menyala. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut tiga. Kami persilahkan kembali. Kami persilahkan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pertama DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Dan masih ada dua debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemimpin Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik, semoga debat pertama ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk melangkah ke TPS menentukan pilihan siapa pemimpin Jakarta ke depan. Kami ingatkan Anda lagi untuk menggunakan hak pilih pada pilkada 2024 hari Rabu 27 November 2024 karena suara kita masa depan Jakarta. Dan kami tutup debat kali ini, saya Aryo Ardi dan saya Anisha Dasuki, selamat malam. Sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton